selamat pagi seperti ini bahan-bahannya ya kalian lihat disini ini adalah bawang putih nah setelah itu bahan-bahannya disini saya memakai jadi ini memakai bahan seadanya yang di rumah majikan ya dan pasti ya ini nanti ada saya selalu memakai garam gula ya tom dambi bila diperlukan jadi nanti kalau saya kan sudah memakai sial jadi untuk garam dan gula itu menurut sesuai dengan keinginan seberapa tajam rasa yang akan kita perlukan dan ini ini maikonnya saya seperti ini ya maikon itu kan ada bermacam-macam ya jadi ini bahannya dan beras maikon tapi ini gak gampang hancur jadi ini akan saya jam yang gitu ini ya nah ini menurut resep nafim ini sekali lagi menurut resep nafim ini ini saya rendang dengan panas sebentar nah ya setelah untuk kita diamkan hingga ini nanti dengan sendirinya atau dengan air panas kalau air panas kalian harus seringkali ngecek takutnya terlalu masak ya jadi ini kita rendang selama 10 menit sehingga ini nanti dengan sendirinya mengembang ya ini kita diamkan oh ya ini tadi saya mempunyai kau cuyuk yang sudah saya bumbui ini nanti saya masak dibikin cap jadi ini harus ada capnya nah ini nanti kalian akan tahu bagaimana kenapa harus ini saya sendirikan karena sekali lagi masing-masing masing-masing ini berbeda apa yang diinginkan ya jadi biasanya anak-anak saya kalau mau mengomong-masing ini jadi nantinya disendirikan terus disiram dengan daging yang bersaus jadi ini saya biarkan disini dulu kita biarkan beberapa ini dan ini saya mempunyai ini jadi ini kita potong-potong seperti ini jadi ini terima kasih buat kalian ya untuk mendukung atau yang sudah mendukung melalui like dan subscribe tapi kalian yang belum sempat mendukung akan makin channel ini silahkan mendukungannya ya sehingga makin ini boleh lebih berkembang dan ini yejoy ini saya akan memakai secukupnya ya karena apa anak saya itu untuk makan ini ya sayur jadi saya tidak begitu banyak membuat sayur ini dan ini akan kita rendang setengah itu ya ini 20 dan ini nah jangan lupa kalau ini rendang satu itu dikasih salam ya ini ya ini ini aja saya akan pausing akan saya kasih ini sedikit aja ya jadi ini tidak saya inggris ini seperti tampilan untuk namun bisa seperti ini kalau kalian tahu jadi tetap itu bisa tidak bisa tapi mereka tidak bisa ini tidak ya oke kita ini kita sendiri dan juga kita suntau dicacau nah suntanya dibak suntuk nah ini resep dari ini yang seadanya ada ya ini hanya satu berambang tetapi saya memakai bahan yang ada di rumah majikan misalnya ada acara blender atau mulak seperti ini nah sekali lagi sesuai dengan resep mati nah kita sendirikan lagi taruh di sebelahnya ya mari kita kecil hingga besi ini ya oke ya dan ini kita iris kecil sekali lagi kita mengasak ini disesuaikan dengan suasana di rumah majikan beliau menginginkannya bagaimana ini nanti saya masak dulu ya nah seperti ini bahan-bahan nah ya jadi saya jadikan satu nah ini jangan bata telurnya ini tidak ini kita hampir lupa dan kita tiris enak ya kita uji nah seperti ini enak kita tiriskan dulu jadi ini jangan sampai ngumpel dulu kan tidak seperti ini ya oke kita tiriskan berupa nah kita akan masak dagingnya dulu ya bikin saus sama daging dan kita kasih minyak sedikit kita cao yung sin tau kasih sin tau nah untuk kali ini saya memakai hak ciu ini hak ciu ini saya kasih sedikit saja untuk membuat haru dan ini kita masukkan masukkan saun ini ini kita ini baru masukkan ayam ya kita tunjuk Dan akan kita tambahkan goya Satu cikang jai Atau tambahkan Ayo Ini sesuai dengan jari Ini saya tambahkan goya Dua sendok kecil Untuk membuat Karena ini warnanya Seperti ini Pucat Kita tambahkan Kecep hitam Ini untuk memberi warna Ini Memberi warna pada Daging cacanya Ini karena Minta Salah sebenarnya Yang banyak ya Nah ini Boleh kita Incipin Kita tambahkan Kaitan Gula Pasti ini Kalau saya masak itu Selalu saya kasih gula Kita pulih Selasa Sudah Sudah Saya tidak pakai Ini ya Kita tambahkan Garam Karena Rasanya sudah pas Dan kita kasih Tau fungsi Jadi Jadi Open dengan Dikasih air Nah ini aja Sudah jadi Nah jangan Kental-kental Ini sudah cukupan Ini boleh Kalian tambahkan Ditaburi Daun berambang Boleh Ini khusus Anak Anak Ngomongan saya ini Yang satu Tidak mau Daun berambang Yang satu Mau Jadi Ini itu disesuaikan Dengan kebunatan Kalian Nah ini Buat capnya Ini nanti Dimakan Bersama Jauh Maipunnya Ditabur Di atasnya Yuk sekarang Kita masak Maipunnya Nah seperti ini Sekarang Kita tumis Sayur Ya Ini ya Bawang Bawang Ini boleh Kita Lanjut Ini tadi Sudah saya Lebih Masak Ya Ngawinya Ya Kita Masukkan Semua Boleh Kita Masukkan Ini Kita Yang Ini Kita Yang Masuk Ya Tapi Untuk Menang Selang Ini Ini Jauh Maipun Alam Ini Ini Boleh Kita Tambahkan Bukun Nah Bumbunya Gak Bukun Terus Terus Ya Ya Dan Kita Masukkan Jauh Maipun Ini Kita Tambahkan Jauh Dua Ya Kita Masukkan Maipun Ya Kita Jauh 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 Ini Nanti Tindak Kasi Warna Tindak Kita Warna Putih Atau Warnanya Jauh 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 Atau 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 saya kasih dan akan kita kasih hijau ya saya kasih garam dulu masuk hamil ya manis jadi kalian rasa jadi dirasa jadi dirasa nah ya dan umpun akan saya tambahkan tuyau sedikit jadi cepat ini adalah dan saya tambahkan karena hamnya juga cukup hamnya juga cukup itu tadi saya kasih kain nah ini saya tambahkan bu siupen supaya harumnya nggak usah digerut nggak usah digerut ya setelah ini kita biarkan dulu kita tak eh oke-oke-oke kasih ini kita seperti ini dan kita masukkan biar kalian ke depan ini juga jiwanya saya kasih sedikit minyak ya sedikit minyak ya biar nggak kering nah koli masukkan semuanya aja dulu nah ya supaya nggak begitu terlewat masak lalu boleh kita aduk-aduk ya aduk-aduk sudah sup jola ini sekolah ini ini nggak saya tak turi silahkan kalau kalian ada cawong jambang kebilih ada kawang goreng kebilih nah ini cukup seperti ini rasanya habis pas dan ya nah ini buat makan siang re jadi nggak makan nasi ini kita cantik bikin cantik ya ntar lagi ya seperti ini sudah jadi ini maifennya teng-teng ya inilah sayang ya nah cawong maifen kita seperti ini manis dan ini sausnya akan saya tunjukkan mereka kalau makan seperti ini ini kan maifennya ini sekedar di seperti ini ditaruh di mulia seperti ini jadi mereka berharap tidak kering gitu ya nah seperti ini ya ini akan saya taruh di film nah inilah akan maifen kita ya ya nah ini ya seperti ini sayang ya hasil dari jao maifen ala maktini nah ini minci kayu dengan saus merica hitamnya ya dan ini adalah jao maifen dengan siau dan hoya terima kasih sayang ya kalian sudah menonton video maktini ini hingga selesai dan dengan begitu kalian telah mensupport maktini dan terima kasih buat kalian yang telah like dan subscribe serta menyalakan tombol lonceng ya dengan tujuan untuk kalian supaya mendapatkan pemberitahuan akan video-video maktini yang terbaru dan bagi kalian yang belum sempat support akan maktini channel ini saya berharap supportnya terima kasih sayang ya maktini akan pamit dan undur diri di hadapan kalian sehat selalu buat kalian semua dan sukses bye 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 selamat menikmati